Intro Kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir mengenai bagaimana penyediaan air versi untuk warga Jakarta Nah Pak, baru-baru ini Pak Hock sudah meresmikan pengoperasian instalasi pengambilan air baku dari Kanal Banjir Barat Teknologinya moving bed biofilm reactor dari PT Palija Dan Hock minta sama Pak Mencaya juga untuk bisa mengelola, membangun pengelolaan air baku secara mandiri Sudah siap atau bagaimana? Ya, jadi yang dibangun oleh Palija ini adalah meningkatkan kualitas dari kondisi air di Banjir Kanal Barat Yang kualitasnya sangat buruk tadi, itu ditingkatkan melalui MBBR Ini menjadi lebih bagus, sehingga ini bisa diolah bersamaan dengan air yang datang dari Jatiluhur atau Kalimalang Ini diolah bareng, inilah yang semacam di mix lah gitu ya, sehingga ini menambah kapasitas Mudah-mudahan nanti kita berjombongan yang biasanya 3.200 bisa menjadi 3.600 dengan tambahan yang kemarin Kalau PAM sendiri kami siap karena kami juga sudah banyak melakukan penelitian-penelitian Dan juga diskusi-diskusi dengan vendor-vendor yang akan membantu kami dalam menyiapkan IPA-IPA tadi Apakah nanti dengan MBBR, apa kemudian dengan mikrobiologi, atau mungkin juga misalnya nanti dengan membran gitu kan Kami sudah merintis untuk melakukan membran Dan PAM sendiri juga kami bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Sudah memulai malahan untuk diuntung jawak dengan RO Ini mudah-mudahan kami bisa jalan Kami juga sedang bersama-sama dengan Kementerian Mudah-mudahan bisa nantinya, ya nggak tahu Mudah-mudahan tahun ini bisa dianggarkan, dianggarkan APBNP Itu di Kamal, itu 50 liter per detik dari RO Jadi setelah itu langkah-langkah untuk ke depannya sudah seperti itu persiapan Nah, kita sekarang berbicara mengenai pelayanan PAM Jaya untuk warga miskin di Jakarta Itu gimana Pak? Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa kami ingin melayani warga-warga masyarakat yang miskin Dan kemudian juga dari Pak Gubernur pun juga sudah ngejar-ngejar kami terus juga memang Bahwa yang masyarakat yang miskin itu dilayani, disambungin Karena mereka biasanya problemnya adalah membayar uang sambungan Yang mungkin besarannya sekitar 1 sampai 1,2 juta Itu minta digratisin Tapi kemudian nanti masyarakat menggunakan air itu juga harus bijak Jadi harus menggunakan air misalnya sampai dengan 10 kubik tetap tarifnya hanya 1.050 Tapi di atas itu kemudian tarifnya harus kita tinggikan Supaya masyarakat kemudian juga masyarakat berpenghasilan rendah ini juga bisa berhemat Dan kemudian juga bisa bijak Jadi mungkin bisa menjadi itu Artinya dari sisi perilaku ya Pak? Iya, dari sisi perilaku konsumsi menggunakan air ini Karena sangat terbatas air misi tadi Karena sangat terbatas tapi beliau-beliau ini karena tadi tarifnya murah Jadi mereka makanya ini gitu So enaknya So enaknya Malahan di MBR-MBR ini itu makanya bisa 30-40 kubik per bulan Sedangkan orang yang mampu kan Betul Makanya 20-22 kubik gitu Bagaimana Bu? Saya mendapat gini Artinya bahwa ketika masyarakat miskin atau MBR ini adalah diberikan suatu kesempatan kemudahan Ya sebenarnya gini Kalau siapa saja sih yang punya hak sebenarnya kita bisa melakukan suatu data Misalnya orang yang dapat BLT itu kan masuk dalam satu bulu tadi Ada pendidikan gratis Kemudian yang premium yang subsidi misalnya Sekarang kan memang sudah disabut ya Nah itu adalah Satu orang itu adalah satu kartu Itu ada dilakukan untuk semuanya Bahwa memang benar-benar ini adalah orang yang berhak Tetapi kalau itu adalah Tidak berarti mereka adalah Misalnya satu hal mereka tidak ikut dalam satu kelompok yang disubsidi oleh pemerintah Nah ini tidak dapat mendapatkan suatu kartu tersebut Sebenarnya ini adalah sebagai evaluasi juga Artinya berapa sih jumlah orangnya yang akan mendapatkan Ini kan lebih kepada keluarga ya Pak Ini akan lebih sangat mudah untuk melakukan suatu evaluasi Melakukan suatu monitoring Kemudian yang kedua adalah bahwa Jakarta ini kan banyak membangun juga perumahan-perumahan Alangkah baiknya tadi 20 tahun yang lalu Saya juga pada suatu rapat juga menyampaikan bahwa Ini PU melakukan pembuatan jalan Kemudian dibuka oleh telekom Dibuka oleh PAM Apakah tidak bisa dikoordinasikan Berberapa instansi terkait ini di dalam membuat Ini kan dibuat suatu gorong-gorong Nah nanti kebocoran yang tadi dikeluhkan Itu kan bisa dilihat tidak dipungkar Model misalnya ada pekerjaan PU Misalnya pengaswalan, ketonisasi misalnya Itu bisa dilakukan titik-titik mana Itu adalah bisa dimonotor Nah ini mungkin berlaku bagi pembangunan yang baru Kalau untuk yang lama memang sudah agak susah ya Pak Nah perumahan-perumahan baru mungkin itu bisa dilakukan Atau di rusun misalnya itu juga bisa dilakukan Jadi drafting sistem itu memang diperlukan Harus saling mendukung ya Jadi drafting sistem itu yang harus dibuat Yang harus disiapkan Kalau begitu silahkan 30 detik Bu Statement Anda untuk closingnya seperti apa? Pertama bahwa air itu adalah sangat penting Buat kita untuk kehidupan kita Kita juga harus berhemat Kita juga bagaimana menciptakan air bersih ini Dalam artian perilaku kita Perilaku masyarakat konsumen misalnya Kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah yang dilakukan Misalnya resapan air itu juga benar-benar harus dilakukan Kemudian diperbanyak misalnya jalur hijau Itu juga harus dilakukan Berarti ada benar-benar ini ada implementasi Dan ada memang ada punishment gitu loh Itu yang dilakukan Itu yang penting Silahkan closing statement 30 detik Pak Jadi memang Jakarta sumber airnya dari luar Luar Jakarta ini yang harus semua kita pahami bersama Sehingga kita harus mengoptimalkan bahwa air di Jakarta Itu tidak mudah untuk mendapatkannya Sehingga picak penggunaannya itu adalah yang penting Dan kemudian juga kami PDAM siap untuk melakukan pelayanan Yang lebih baik ke depan Dengan memanfaatkan tadi ada situ-situ Ada kemudian ada sungai-sungai Itulah yang kemudian kita inikan Dan teknologi saya pikir memang betul Bahwa itu memang harus kita manfaatkan Semua pasti lebih baik lagi ya Cuma semua harus berperang serta Baik terima kasih Pak atas kadirannya Terima kasih Ibu sudah hadir di Berita 1 TV Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi Tetaplah bersama kami Kami akan segera kembali Terima kasih